Antara tahun 1946 hingga tahun 1950, ada sebuah organisasi politik yang bernama Toapro. Toapro sendiri kepanjangan dari 12 provinsi yang berarti provinsi ke-12. Dari namanya bisa ditebak bahwa organisasi tersebut ingin menjadikan daerah Minahasa sebagai provinsi ke-12 dari Belanda. Belanda saat itu memang terdiri atas 11 provinsi dan banyak daerah tanah jajahnya di Indonesia dan Karibia yang sekelintir beribuminya bercita-cita ingin menjadikan daerah mereka menjadi provinsi dari Belanda. Lantas bagaimana kiprah dari organisasi ini dan bagaimana cara mereka mewujudkan cita-cita atau apakah organisasi ini masih ada hingga hari ini? Video ini akan sedikit bertutur tentangnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Keinginan untuk menjadikan Minahasa sebagai 12 provinsi atau provinsi ke-12 ini sebenarnya sudah bergaung lama, jauh di masa kolonial. Gemahnya makin keras di tahun 1930-an. Aspirasi ini dibawa oleh kalangan militer Manadu di tubuh KNIL dan para veteran Marsose. Tokoh utama gerakan ini adalah Jan Mawai Kire dari Tomohon, seorang pensiunan sersan yang terakhir berdinas di Kepolisian Hindia Belanda. Tomohon memang sejak Belanda berkuasa ulang dijadikan ibu kota Karisidenan Manadu. Dan disinilah pada tanggal 25 Maret 1946, Jan Mawai Kire mendirikan Partai Tuapro. Awalnya Tuapro mendapat banyak simpatisan dan anggota, terutama dari kalangan pensiunan ex-KNIL Manadu. Propaganda Tuapro secara besar-besaran menjadikan organisasi ini menjadi salah satu organisasi politik besar di Minahasa. Doktrin politik Tuapro jelas dan tegas, setia kepada Ratu Belanda. Mereka melakukan aksi dengan hanya mau berbahasa Belanda dan mengibarkan 20 ribu bendera Belanda di Manadu. Di kancah percaturan politik Indonesia, Tuapro memboikot Parlemen dan Pemerintahan Negara Indonesia Timur atau NIT bentukan Jakarta. Mereka juga menolak pemilu untuk memilih anggota Parlemen Minahasa atau Minahasa Rat. Tapi Tuapro berubah pada bulan Januari 1948. Secara mendadak, Tuapro memutuskan kemungkinan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Lokal atau Minahasa Rat dan perwakilan lainnya di Minahasa. Pemilihan umum di Minahasa yang juga merupakan pemilihan umum pertama kali di Indonesia ini berlangsung pada tanggal 1 Maret 1948. Diikuti 236 kandidat guna memperebutkan 25 kursi yang tersedia di Minahasa Rat. Tuapro berhasil menduduki posisi ketiga setelah Hoftenpon atau Barisan Amtenar Minahasa dan Barisan Nasional Indonesia atau BNI. Dalam pemilu tersebut, Ketua Tuapro, Yan Mawai Kiri, berhasil mendulang suara terbanyak dari 236 calon yang berlaga di pemilu. Sekalipun berhasil meraih suara gemilang, Tuapro tetap menuduh pemilu tersebut penuh kecurangan. Tentu saja tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah negara Indonesia Timur. Buntut dari tuduhan tersebut, Presiden NIT mengeluarkan larangan pada semua aktivitas Tuapro. Larangan tersebut disambut dengan merubah nama Tuapro menjadi Singa Minahasa. Namun karena nama Tuapro terlanjur dikenal, publik lantas menyebut dengan Tuapro Singa Minahasa. Cita-cita mereka tetap tak berubah. Minahasa menjadi negara bagian Belanda. Dalam kongresnya di tahun 1949, Tuapro bahkan mengeluarkan mosi yang mendesak pemerintah Belanda agar segera mengadakan plebisit atau semacam referendum guna penentuan nasib Minahasa menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Mereka mengklaim didukung oleh lebih dari 72.000 anggota yang tersebar di semua kota di Minahasa, bahkan hingga Makassar. Menjelang konferensi Meja Bundar, Tuapro sempat terguncang kala Presiden Negara Indonesia Timur, anak agung gede agung menunjuk Ketua Tuapro, Yan Mawai Kere, sebagai anggota parlemen di NIT. Tawaran tersebut membuat anggota Tuapro terbelah antara setuju dan tidak setuju. Yan Mawai Kere sendiri menerima penunjukan itu walaupun ia mengatakan bahwa itu adalah atas nama pribadi dan bukan selaku Ketua Tuapro. Pada konferensi Meja Bundar, upaya Tuapro dan organisasi-organisasi pro-Belanda lainnya agar bisa menjadi delegasi gagal total. Upaya mereka menemui jalan buntut, sekalipun hal itu menimbulkan simpati di negeri Belanda. Bahkan Ratu Belanda sendiri sengaja menerima perwakilan Tuapro dan elemen pro-Belanda lainnya di Istana Houston Post pada Rabu 19 Oktober 1949. Namun kemudian sinar Tuapro dan kelompok pro-Belanda lainnya mulai redup. Pada pemilihan umum yang dikelar di Minahasa pada 23 Oktober 1949, untuk memilih anggota baru parlemen NIT, Tuapro dan kelompok pro-Belanda lainnya kalah total. Mereka hanya mendapat 19 persen suara. Kelompok nasionalis pro-Republik seperti Barisan Nasional Indonesia atau BNI dan Gerakan Indonesia Merdeka atau GIM meraih simpati sangat besar dari warga Minahasa. Di tahun 1950, Tuapro dilarang sepenuhnya melakukan aktivitas politik. Sekalipun Yan Mawikere mencoba melawan dengan membentuk organisasi baru yakni Gerakan Republik Indonesia Timur atau GRIT, upaya ini sia-sia. Apalagi organisasi ini kemudian mendukung Dr. Chris Saumokil membentuk negara Indonesia Timur. Dr. Saumokil telah menjadi musuh bersama warga Minahasa karena ia pernah menjabat sebagai jaksa agung NIT yang memfonis mati Robert Walter Mongensidi yang merupakan anak kesayangan warga Minahasa. Riwayat Tuapro dan cita-cita mereka benar-benar hancur kalah Batalion 3 Mei mengambil alih kekuasaan di Manado dan menangkapi semua pimpinan Tuapro. Seluruh kekuatan pro-Belanda lantas hilang tersabu bersih dari tanah Minahasa. Demikian sekilas tentang Tuapro organisasi pro-Belanda di Minahasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenaan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!